Masih banyak rahasia di luar angkasa yang ingin diungkapkan Langit yang membentang sangat luas itu memiliki misteri yang pasti menyenangkan untuk diketahui Kita telah mengetahui bahwa bumi bukanlah satu-satunya planet di tata surya Kita juga telah mengetahui bahwa tata surya hanya salah satu dari sekian banyak sistem yang ada di alam semesta Kedua hal tersebut semakin membuat kita menyadari betapa manusia hanyalah bagian yang sangat kecil dari semesta alam Ayo kita cari tahu lebih banyak tentang alam semesta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat apa kabar bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna Baiklah sebelum memulai pembelajaran Mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak ibu untuk menjaga kesehatan Kamu jangan lupa menerapkan 4 M Yang pertama memakai masker Yang kedua mencuci tangan dengan benar Yang ketiga menjaga jarak Dan yang keempat menghindari kerumunan Agar kita semua terhindar dari virus corona Hari ini kita belajar Tema 9 Menjelajah angkasa luar Subtema 2 Benda angkasa luar dan rahasianya Pembelajaran 2 Tonton sampai habis ya Jangan di skip Yang pertama Muatan IPA KD 3.7 dan 4.7 Menjelaskan sistem tata surya Dan karakteristik anggota tata surya Anak-anak hebat Mari kita baca teks berikut Berjudul Fakta tentang bintang jatuh Ketika kita sedang memandangi langit malam yang cerah bertabur bintang Mungkin kita akan melihat bintang jatuh yang bergerak begitu cepat Tetapi Benarkah itu benar-benar bintang yang jatuh? Mengapa disebut bintang jatuh? Sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain dari meteoroid Meteorit tersebut terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi Jadi Bintang jatuh bukanlah bintang sama sekali Tidak ada bintang yang dapat jatuh Meteoroid adalah benda kecil yang ada di luar angkasa Ukuran meteoroid mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar 10 meter Jika meteoroid berukuran lebih kecil dari sebuah pasir Para astronom menyebutnya sebagai debu antarplanet Tetapi Jika meteoroid itu berdiameter lebih dari 10 meter Para astronom menyebutnya sebagai asteroid Perhatikan gambar berikut Meteoroid disebut sebagai bintang berekor Ketika meteorit memasuki atmosfer bumi Ia akan membentuk ekor terang di belakangnya Ekor atau garis terang di belakangnya disebabkan oleh meteoroid yang bergeser dengan atmosfer bumi Geserkan dengan atmosfer ditambah kecepatan yang tinggi ketika meteoroid memasuki bumi Menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berpijar Meteoroid yang berpijar tersebut tampak dari bumi Seperti bintang yang bergerak atau bintang jatuh Masih ingatkah kamu tentang asteroid Dan sabuk asteroid yang berada di sistem tata surya kita? Sabuk asteroid merupakan kumpulan asteroid Yang membatasi antara planet dalam Dan planet luar dalam tata surya kita Asteroid berjumlah sangat banyak dan besar Asteroid tersebut tertahan di jalurnya Di antara orbit planet Mars dan Jupiter Para ahli menduga ada sekitar 30 ribu asteroid yang berada di sabuk asteroid Asteroid juga diduga sebagai planet yang tidak jadi Oleh sebab itu, ukuran diameternya bervariasi antara 10 meter hingga 30 meter Asteroid mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet Tetapi berukuran lebih besar dibanding meteoroid Ayo berdiskusi Berdasarkan bacaan tersebut Atau dengan menggunakan sumber informasi lainnya Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang beberapa hal berikut Yang pertama Apa itu meteoroid? Meteoroid adalah benda langit yang melayang-layang bebas Tidak mengelilingi benda apapun Yang kedua Apa itu asteroid? Asteroid adalah benda langit yang mengelilingi matahari Asteroid mengandung sedikit logam seperti nikel dan besi Yang ketiga Apa itu meteor? Meteor adalah benda angkasa berupa pecahan batuan Yang jatuh dan masuk ke armos berbumi Bagaimana terjadinya meteoroid? Meteoroid bentuknya kecil Dan dipercaya sebagai pecahan dari komet dan asteroid Yang kelima Bagaimana terjadinya asteroid? Asteroid terbentuk dari objek Yang tersisa dari pembentukan tata surya Debu yang tidak mampu menjadi planet akan menjadi asteroid Bagaimana terjadinya meteor? Meteor terbentuk dari meteoroid yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi Yang kedua Muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 Menelusuri tuturan dan tindakan tokoh Serta penceritaan penulis dalam teks fiksi Tapi Sebelum kita lanjutkan Jangan lupa kamu tekan tombol like Comment Share And subscribe ya Juga tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru Dari channel Ibu Emilia Madona berikutnya Terima kasih Anak-anak hebat Bacalah teks berikut Berjudul Teropong binokular dan bintang jatuh Oleh Diana Karitas Ayo menulis Alur cerita atau jalan cerita sebuah tulisan fiksi Membantu pembaca untuk mengetahui rangkaian peristiwa di dalamnya Alur cerita biasanya menjelaskan masalah atau konflik dan penjelasannya Perhatikan kembali cerita fiksi tersebut Lalu Lakukanlah kegiatan berikut ini secara mandiri Anak-anak hebat Apabila kamu telah selesai mengerjakannya Cocokkanlah jawabannya dengan jawaban berikut ini Judul cerita Teropong binokular dan bintang jatuh Siapakah tokohnya? Ya, Dimas Om Dodi dan ibu Dimas Dimana peristiwanya? Di rumah Dimas Kapan? Ya, sore hari Apa yang terjadi dan mengapa? Dimas sangat menginginkan sebuah teropong binokular Karena Dimas ingin mengamati bintang-bintang di langit Bagaimana penyelesaiannya? Om Dodi memberikan hadiah sebuah teropong binokular Jika kamu adalah penulis cerita tersebut Dan kamu diberikan kesempatan untuk mengubah jalan ceritanya Bagian manakah yang ingin kamu ubah? Akan seperti apakah cerita yang kamu ubah? Cobalah untuk menuliskannya di tempat yang disediakan berikut Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut Bagaimana hasil perubahan yang kamu lakukan terhadap cerita fiksi tersebut? Apakah kamu menemui kesulitan untuk melakukannya? Yang ketiga Muatan SBDP KD3.3 dan 4.3 Memahami penampilan tari kreasi daerah Anak-anak hebat Mari kita baca teks berikut Berjudul Tari kreasi daerah Taukah kamu apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi juga disebut sebagai tari modern Tidak seperti tari tradisional yang memiliki pakem Dan aturan tertentu yang harus diikuti Tari kreasi lebih bebas Akan tetapi Tari kreasi yang ada saat ini Sering masih menggunakan sebagian dari gerakan-gerakan dasar Yang diambil dari tari tradisional Hal ini disebabkan karena pengaruh budaya tradisi di Indonesia yang masih sangat kuat Pernahkah kamu melihat pergelaran tari kreasi di daerahmu? Salah satu tari kreasi daerah adalah Tari Jejer, Gembang Menor Tari kreasi tersebut baru saja ditampilkan di Istana Merdeka Tarian tersebut dibawakan dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-72 bulan Agustus 2017 Tari ini merupakan tari kreasi dari Tari Gandrung Tari Gandrung adalah salah satu tari khas asal Banyuwangi, Jawa Timur Perhatikan gambar berikut Saat ini seniman Banyuwangi banyak mengembangkan tari gandrung Menjadi kreasi baru Namun demikian Mereka tidak melepaskan beberapa gerakan dasar tari gandrung Selain itu Properti tari dalam tari gandrung juga masih menjadi ciri khas Tari gandrung sebenarnya merupakan tari berpasangan Akan tetapi dalam pegelarannya saat itu Tarian dibuka dengan tari jajar gandrung Tari jajar gandrung ditarikan semua penari secara tunggal Setelah itu para penari mengundang pasangannya untuk menari bersama Di daerah lain di Indonesia tentu banyak tari kreasi daerah yang diciptakan Tujuannya adalah agar daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya Tari kreasi biasanya dibuat sesuai perkembangan masyarakat saat ini Beberapa gerakan, properti tari maupun lagu pengiring dikembangkan menjadi lebih dinamis dan modern Selain itu Tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah Upaya ini dilakukan agar generasi muda dapat meneruskan dan melesarikannya Ayo berlatih Bagaimana dengan daerahmu? Apakah daerahmu memiliki tari kreasi daerah? Adakah usaha-usaha untuk mengembangkannya menjadi tari kreasi daerah? Bersama dengan teman sekelompokmu, lakukanlah kegiatan berikut ini Carilah informasi tentang salah satu tari kreasi daerah yang berasal dari daerahmu Cari tahu tari kreasi yang dijadikan acuan untuk membuat tari kreasi tersebut Kumpulkan informasi tentang tari kreasi dan tari kreasi tersebut Lalu catatlah dengan menggunakan tabel berikut Contoh jawabannya adalah sebagai berikut Ini adalah tari kreasi daerah tari manuperen Kemudian yang kedua adalah nama tari kreasi daerah Tari Yapong Nah demikian video pembelajaran ibu kali ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa kamu jaga kesehatan Ikuti protokol kesehatan Tetap di rumah Dan semoga wabah covid-19 cepat berakhir Dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi Bertemu teman-teman dan guru yang dicintai Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!